Halo Sobat Hidroponik semua dimanapun Anda berada Ini perkembangan seledri yang saya tanam Usia sekitar 5 hari setelah tanam Hanya dengan botol bekas Dengan media tanamnya sekam dan nutrisi NPK di bawahnya Dari perkembangan selama 5 hari itu ada peningkatan ukuran dari seledri ini sendiri Yakni bertambah besar Ini lebih tinggi juga dari waktu saya menanamnya Hanya saja ini yang lebih kurus ini karena mungkin terhalang sinar matahari Nanti akan coba saya pindahkan ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik Dan juga disini saya punya kemangi Yang tangkainya sudah tumbuh dimana-mana Ini sudah mulai banyak tangkainya Dengan menggunakan Sama ya tetap cara hidroponik medianya Disini saya gunakan arang sekam dan sumbu di bawahnya Untuk nutrisinya saya hanya menggunakan NPK mutiara dan gandasil Kenapa tidak pakai ABMIX Karena ABMIX disini tidak ada yang jual ya teman-teman Kecuali beli secara online Dimana kalau beli secara online itu Ongkos kirimnya itu jauh lebih mahal daripada harga barangnya itu sendiri Nah disini saya coba bereksperimen Ini apa dari hasil perkembangan saya lihat sih Bagus ya Mungkin kalau menggunakan ABMIX hasilnya jauh lebih bagus Tapi dengan cara seperti ini Saya lihat hasilnya lumayan Seperti ini ada yang kena Ini kayaknya rusak dari awalnya Warnanya ada bercak-bercak hama di dalamnya Mungkin dibuang saja Nah seperti ini Jadi ini sama sekali tidak perlu disiram ya teman-teman Kita hanya menggunakan nutrisi dan membiarkan dia Tumbuh dengan sendirinya Untuk tempatnya sendiri saya letakkan di atas atap Dia terlindung dari hujan namun terkena sinar matahari ya Hanya ini saja yang terhalang matahari pagi Sehingga agak kurus ini batangnya Nanti coba saya pindahkan Seperti apa dalamnya ini Nah seperti itu ya Itu Itu ada cairan NPK mutiara di dalamnya Campur gandasil Dengan takaran yang seperti pada video saya sebelumnya Ini masih eksperimen ya teman-teman Dan semoga saja ini berhasil Dan bisa digunakan untuk selanjutnya ya Kalau saya lihat sih Bagus-bagus saja Di video bisa dilihat nih Bentuk daunnya seperti apa Nah ini jelas ya Cukup baik ya Rembesannya bagus Sekamnya juga lembab Tetap lembab Nutrisinya belum ada pengurangan yang signifikan Karena memang Ini belum Apa namanya Belum terlalu menguras nutrisi Karena ukurannya kecil Nanti akan saya coba tanam yang lebih banyak lagi Sehingga hasilnya bisa lebih besar Oke sekian teman-teman Ini update perkembangan seledri yang saya tanam Beberapa hari yang lalu Dia kalau gagal Biasanya sudah layu duluan ya Ini tidak ada kendala apa-apa Kecuali yang ini agak kurusan badannya Bukan kurusan agak memanjang Mungkin karena dia terhalang mat hari pagi dari sana Untuk kemangi pertumbuhannya optimal sekali Oke Mungkin itu videonya teman-teman Terima kasih atas waktunya Nantikan video saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih